Dari kecil gue sering dikatain triplek, karena gue gak ada apa-apa. Kalau misalnya gak punya bra yang push up, pasti gue sumpelin tisu biar keliatan ada isi lah ya. And I know that a lot of you girls out there juga melakukan hal-hal seperti itu. Dia ngerangkul, tapi kan ini dadanya mancung, jadi disenderin disini. Bisa kali jokin tugas gue, tapi sempit begini nih. Ya udah, berarti salah gue karena dada gue gede. Jadi gue malah menyalahkan diri gue atas dada yang gue punya. Jadi aku dulu cukup insecure sih sama bentuk perut aku yang gak rata. Aku takut pake baju putih, aku takut pake baju stripe, aku banyak ketakutan aku karena aku takut orang lain gak suka sama aku. I live and breathe HBO. Dan dari dulu gue sering nonton movie-movie Amerika. Kenapa cewek-cewek yang selalu ada di layar itu punya rambut pirang yang panjang, badan yang kecil, but big boobs. Payudara yang sangat amat besar dan juga a big butt. Dan dari dulu gue melihat diri gue di kaca, kok gue kayak gini, why am I a skinny Asian girl? Dan karena itu mereka sering membuat komentar-komentar, kok kamu di umur segini belum keluar teteh sih? Ya, well because of that, aku selalu disodorin untuk melihat that there is something wrong with my body. Awal-awal kan pasti miniset dulu gitu kan, terus kok gue pake minisetnya bentar banget dik. Terus gue mulai pake sport bra nyokap gue. SD loh, pake sport bra orang dewasa. Terus gue mulai SMP, gue mulai pake bra nyokap gue. Sampai gue SMA akhir tuh gue mulai pake bra sendiri karena gak ada ukurannya. Which is, itu ukurannya cupnya tuh cup F. Di Indonesia gak ada dong, paling besar tuh DD, double B. Ya kan? Pokoknya tuh gue patokannya adalah ketika gue berdiri gue gak bisa liat kaki gue sendiri. Kayak saking mancungnya tuh payudara ya kan? Gue ngeliat ke bawah tuh kaki gue mana? Dulu tuh aku pengen banget punya perut rata. Karena kalo misalnya orang bilang perut perempuan tuh harus rata. Harus pake bikini harus perutnya rata. Pake crop top perutnya harus rata gitu kan. Oke kita harus menjadi body goals agar diterima oleh masyarakat gitu kan. Akhirnya aku turun 40 kg kayaknya. Tapi itu agak cukup menderita. Karena yang aku lakukan adalah harus kurus. Bener-bener kurus dimana aku bahkan gak makan. Aku makan sehari cuma satu kali. Akhirnya aku naik lagi berat badan. Ke hampir sama. 114 kg. Itu balik lagi naik. Dan aku banyak banget dapet komentar. Sayang banget ya masa model kayak gini lah. Dan disitu aku ngerasa kayak. Oke aku mulai ada masalah kesehatan lagi. Balik lagi. Akhirnya aku turun lagi 30 kg-an kayaknya kemarin. Terus udah semua normal. Kesehatan aku normal. Ternyata orang juga ada lagi yang gak suka gitu kan. Makan komentar kayak. Oh kannya udah gak gemuk lagi. Atau misalnya kayak. Ya karena kannya tinggi kali ya. Segitu tuh kayaknya udah gak bisa jadi plus size model lagi. Karena kan aku udah. Pas aku gemukan tuh. Aku mulai jadi modelnya ke arah plus size ya. Mungkin hal yang teraneh yang gue pernah lakukan. Untuk membuat payudara gue terlihat lebih besar. Atau bertumbuh lebih besar. Adalah gue dulu suka beli kayak minyak. Dan masaj-masajin tiap hari kayak. Please lah. Please gedein. Sampai sekarang sih gue. Looking back at that time gue kayak. Aduh itu. That's so stupid. Kadang-kadang cara-cara yang paling normal untuk perempuan-perempuan yang punya tetek kecil kayak gue. Kalau misalnya gak punya bra yang push up. Pasti gue sumpelin tisu biar keliatan ada isi lah ya. Dan biar keliatan gue gak kurus banget gitu sih. And I know that a lot of you girls out there juga. Melakukan hal-hal seperti itu. And it's frustrating. Karena gue tau standar kecantikan orang Indonesia. Standar kecantikan Asia adalah kulit putih. Badan kurus. Pinggang yang ramping. And I have all of that. But I'm still deemed as not pretty enough. Not beautiful enough. Dan itu membuat gue pikir. Jadi apa sih itu kecantikan? Dampak paling negatif yang gue sering ngalami itu ketika gue remaja. Dan gue selalu di kata-katain. Elo tepos, elo jelek, elo kekurusan. Gue akhirnya langsung mau mencari validasi dari orang-orang sekitar. Dari anak-anak remaja sekitar. Untuk tertampil lebih seksi. Pasti gue akan memilih untuk lebih memakai baju-baju yang membentuk badan gue. Dan membuat kata-kata gue kelihatan lebih besar. Gue ingin merasa cantik. Dan kadang-kadang, Likes di Instagram membuat gue merasa seperti itu. Dan itu akhirnya benar-benar membuat gue merasa sangat berharga. Apalagi dulu gue inget banget tuh pas SMP. Pelajaran karya seni. Temen-temen gue tuh yang cowok-cowok terutama tuh pada mau joki nih sama gue istilahnya. Terus dia ngerangkul. Tapi kan ini dadanya mancung ya. Jadi disandarin disini. Gue dulu dipanggilnya OI kan. I, bisa kali jokiin tugas gue gitu. Tapi sampe begini nih. Tapi kayak. Yaudah berarti salah gue karena dada gue gede. Jadi gue malah menyalahkan diri gue. Atas dada yang gue punya gitu. Padahal kan badan gue. Suka nyenggol gitu kan. Terus kayak. Eh sorry ya. Sorry. Jadi malah gue yang minta maaf. Logikanya dimana kan. Kalo dipikir-pikir. Ih on banget ya gue dulu ya. Gitu. Tapi. Dulu tuh malah gue ngerasa. Siapa suruh dadah lo gede. Orang jadi nginggol kan. Gitu. Gue sedihnya adalah gue malah menyalahkan. Di umur gue yang puber. Di umur gue yang. Harusnya gue. Perjuangin. Apa yang gue punya. Jadi. Gue malah pasrah aja. Gitu. Itu. Itu sih penyesalan gue. Kenapa gue gak tahunya dari dulu. Jadi aku inget banget salah satu komentar. Jadi mereka itu nganggep kan. Orang yang kegemukan itu. Polusi visual. Ih gendut. Ngapain sih ke gym. Polusi visual aja gitu kan. Sama. Setiap kali aku pake baju. Entah itu aku pake baju stripe. Entah itu aku pake crop top. Entah itu aku pake polkadot. Pokoknya warna slime hitam. Orang selalu akan komentar. Kenapa kakak pake baju itu. Kakak akan lebih bagus pake baju hitam. Aku takut pake baju putih. Aku takut pake baju stripe. Aku. Banyak ketakutan aku. Karena aku takut orang lain gak suka sama aku. Padahal aku tuh suka banget pake crop top. Soalnya kan. Baju-baju yang musim. Itu kan. Baju-baju crop top. Gitu kan. Jadi kok juga pengen. Pake baju-baju yang lagi. Ngetrend. Ih. Dia. Ih gede banget nih. Tipe gue. Pasti jago diranjang. Kayak. Kenapa sih. Kenapa sih arahnya tuh harus kesana. Gitu loh. Kenapa harus ke seksual. Ke hawa nafsu lo. Kayak. Ya udah. Simpen aja buat diri lo sendiri. Jadi. Jadi kan gue mikirnya. Kalo gue terus-terusan menanggapi yang. Negatif kayak gini kan. Sangatlah tidak. Apa ya. Sangatlah tidak etis buat gue. Karena kalo gue akan nanggepin hal yang kayak gitu terus. Lama-lama. Justru. Malah gue mempertanyakan diri sendiri. Kok. Orang-orang. Reaksinya negatif terus sama gue. Ah gue harus stay positif. Ah. Kalo struggle dengan banyak hal. Responnya kayak gitu. Berjuang untuk diri lo sendiri. Gitu loh. Lu berperang sama diri sendiri. Jadi. Lama-lama justru gue yang gila. Salah satu aspek paling challenging adalah. Narasi yang selalu diucapkan oleh keluarga atau orang-orang terdekatmu. Yang mempunyai mentalitas yang masih outdated dengan. Apa yang kau alami sekarang. Jujur. Semua ini. Cycle ini adalah generational trauma cycle. Karena ibu gue pasti juga digituin. Sama nenek gue. Dan nenek gue digituin sama buyut gue. Atau gak membuka conversation. Kepada nyokap bokap lo. Yang sering ngejek-ngejekin lo. Tanya. Why do you always do this? Mom, dad. Like. Come on. You gave birth to me. Gue punya tetek kecil juga. Gara-gara. Lo. Gitu loh. Kenapa lo harus ejek-ejekin gue. I don't feel comfortable. Surrounding yourself with like-minded people. Dan menurut gue salah satu yang penting adalah. Making conversation dengan orang-orang. Yang berbeda dengan diri kamu. Karena salah satu insecurity aku adalah. Tentang payudara kecil. Dan ternyata mempunyai payudara gede pun. Is not. The most perfect thing. Mempunyai payudara gede bikin lo. Gak bisa berdiri tegak. Atau gak bisa. Bikin lo. Susah mencari baju yang pas. Karena. Ketika. Memakai baju. Lo akan terlihat terlalu seksual. Gue memutuskan. Untuk. Operasi reduksi payudara. Ketika. Gue. Bener-bener udah. Gak tahan lagi sama badan gue. Gue gak peduli sama omongan orang. Kayak. Lo. Lo operasi karena. Omongan orangnya. Eh gak sayang. Lo gak sepenting itu di hidup gue. Tapi gue lebih konser ke badan gue. Dada gue sakit. Punggung gue sakit. Gue gak bisa jalan. Lo pernah gak tidur ke ceke tetes sendiri? Enggak kan. Gak pernah kan. Konsul dulu ke dokter. Apakah penting? Apakah ini perlu? Ternyata. Emang diperlukan. Karena udah menyanggupi ke fisik. Sebulan setelah gue operasi. Gue hajar olahraga. Gue coba loncat. Gue coba lari. Ya Allah itu seneng banget gue. Maui bisa loncat. Maui bisa lari. Gue pamer ke nyokap gue. Gue pamer ke tante gue. Ma. Oh iya bisa loncat. Oh iya bisa lari. Gila. Oh iya gak sesek. Gue coba tiduran. Gak kecekek. Ya ampun. Ya normal. Gitu lah. Jatuhnya kayak. Itu tuh happy banget. Sampe sekarang. Justru rasanya kayak. Ih gila. Gue udah bisa jogging. Gue udah bisa lari. Itu tuh di titik dimana. Ya Allah terima kasih. Udah gak sih hamba rezeki. Untuk mengurangi beban ini. Gitu lah. Terima kasih rezekinya bukan karena mikirin omongan orang. Saat aku menyadari. Saat aku kurus. Ataupun aku gemuk. Semua akan ada yang suka dan yang gak suka sama aku kan. Jadi menurut aku kita gak bisa terus-terusan apa ya. Pengen jadi sempurna atau pengen diterima sama orang lain. Karena kan balik lagi. Fisik itu selera sih. Aku mau jadi apa. Aku mau kayak gimana. Sekarang aku mulai apa ya. Mulai menerima diri aku sendiri. Dan berusaha jadi versi yang aku mau. Buat teman-teman yang masih ngerasa beban. Karena ngerasa tidak cukup untuk orang lain. Ingat ya. Kita itu bukan objek. Bukan boneka. Jadi gak selalu harus menjadi sempurna untuk orang lain. Kita harus tetap sehat. Merawat diri. Tapi untuk diri sendiri. Memulai untuk menerima badan gue sendiri aja. Itu sangat-sangat sulit. Sekarang gue. Secara salah satu cara yang gue selalu coping sekarang itu. Gue sekarang udah memakai bra size yang. Akhirnya adalah size gue sendiri. And now that if I go this way. I now don't care if it's flat. Or kalau misalnya gak ada benjolan yang segede yang gue mau. Because. Everybody has their own insecurities. Jadi. Start. Just start today. You know. Go out and use that top you wanna wear. Walaupun lemak lo kemana-mana. Go out and use that skirt you wanna wear. Walaupun paha lo besar atau kecil. It starts with yourself. Dan. No. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk. Kasih tau. What you are. And what you are not supposed to wear. Itu sih cara gue. Ketika. Lo gak bisa menerima diri lo sendiri juga gak apa-apa. It's okay. Karena. Susah. Untuk menerima diri sendiri tuh gak dalam. Gue terima diri gue sendiri tuh gak gitu gak bisa. Lo. Harus mengikuti proses yang panjang kayak gitu tuh gak sebentar. Waktu. Itu tuh temen lo. Kalo misalkan. Lo mau berdamai dengan diri lo sendiri. Gak apa-apa gak cepet. Pelan-pelan tapi pasti it's okay. Atau misalkan lo emang belum siap untuk menerima diri lo. It's okay. Tapi. Satu. Jangan pasrah. Dua. Jangan menyalahkan keadaan. Kalo Muta. motherf asing. Technique. 기